Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketinggalan bisa dilihat channel saya Itu di videonya Video part pertama Itu udah ada Pada 3 bulan yang lalu ya Teman-teman bisa buka di channel saya Terus yang part kedua itu Udah juga yaitu sekitar 3 minggu Yang lalu ya tutorial adobe photoshop Part kedua ya dan sekarang ini Yang part ketiga teman-teman ya jadi Saya akan coba meskipun random Saya acak meski menu nya Karena photoshop itu Gak harus bisa menu sisi kiri Tool sisi atas ataupun sisi kanan ya Jadi disini saya Apa itu Dengan referensi saya sendiri Yang saya bisa ya teman-teman ya Oke langsung saja disini apa yang saya terangin Tentang part ketiga ini langsung saja buka adobe photoshopnya Disini saya memakai Adobe photoshop cs5 ya Tapi teman-teman yang portable teman-teman Saya gak memakai sisi dulu Sebenernya sama aja semuanya ya Oke disini bang oji mau menerangkan apa Disini saya akan coba menerangkan Tentang blending option ya Yang ada di photoshop CS berapapun versi berapapun Sampai yang sisi ya Oke disini saya buat lembar kerja baru Di file new atau di tekan ctrl plus n ya Disini saya buat apa itu Ukurannya terserah teman-teman Gak usah ikut juga gak apa-apa Disini saya buat 1600x900 pixel Dengan resolusi 100 saja Gak usah banyak-banyak Dan ini Apa itu Kalau muncul grid seperti ini teman-teman menghilangkannya Yaitu menekan ctrl H ya teman-teman ya Kalau misalkan grid tadi gunanya untuk Apa ya kita bisa Menseleksi dengan Benar-benar persis teman-teman ya Tapi kalau gak butuh teman-teman bisa menekan ctrl H ya Saya hilangkan Disini kan backgroundnya warnanya putih teman-teman ya Jadi disini teman-teman Untuk blending option itu gak ada di menu atas ya Dari file, dari edit, dari image Ataupun yang lain-lain itu gak ada teman-teman ya Blending option itu adanya di layer Itu bisa di klik dua kali Itu pasti akan muncul blending option Ini namanya blending option ya Atau layer style ya Jadi bisa di klik dua kali di layer Ataupun bisa di klik kanan Ini nanti akan muncul blending option Yaitu di bawah layer properties ya Disini teman-teman juga bisa Itu cara ngebukanya ya Dua cara ngebukanya teman-teman ya Oke disini saya ajarkan teman-teman Yang pertama blending option ya Jadi munculinya Kalau gak di klik-klik kiri dua kali Yaitu bisa di klik kanan Baru di blending option ya Disini teman-teman banyak blending option ya Yaitu dari drop shadow sampai stroke ya Kalau di blending option di sisi Putus op sisi itu biasanya sama aja Cuma penempatannya diacak ya Mungkin drop shadow nya gak di atas Itu aja sih tapi sama teman-teman ya Oke disini saya terangin dulu Ini tanpa saya kasih teks atau gambar ya Ini layer background pertama yaitu putih Jadi teman-teman kalau merubah background Itu bisa dengan Langsung saja ditumpahkan dengan cat paint bucket tool Seperti ini Warnanya juga bisa ditentukan Di paint bucket tool ya teman-teman ya Dan itu bisa juga dengan blending option teman-teman ya Di blending option pun bisa Yaitu dengan menekan color overlay Jadi saya acak ini ya Teranginnya acak ya Dari drop shadow, inner shadow, outer glow, inner glow, bevel and embossed Ini ada dua lagi yaitu contour dan tekstur Ada menu satin, ada color overlay, gradient overlay, pattern overlay dan stroke ya Disini untuk merubah cara yang seperti tadi Merubah warna background solid ya Itu teman-teman bisa ditekan color overlay disini Ini sama aja teman-teman ya Dan untuk merubah warna tinggal di klik Apa itu palet warnanya ini Teman-teman bisa pilih yang mana Dia akan berubah sendiri teman-teman ya Mau biru, mau hijau, mau apapun Itu akan pasti berubah sendiri Langsung berubah Jadi terserah teman-teman Ini untuk blending option ya Mungkin saya coba pilih merah teman-teman ya Saya hitam lah hitam Saya pilih hitam Oke Dan untuk di blending option ini juga ada efeknya Dari normal dissolve sampai luminosity teman-teman Sama seperti yang ada di atas layer ya teman-teman ya Disini juga ada teman-teman Normal sampai luminosity Di color overlay fungsinya umumnya seperti itu teman-teman ya Dan teman-teman bisa di klik new style ini juga Tapi gak ada fungsinya sih Gak ada seberapa Ini untuk Apa itu Untuk yang color overlay teman-teman ya Kita balik lagi Disini udah gak ada teman-teman ya Ini untuk background ya teman-teman ya Disini saya tulisin background Background aja deh Oke Kita berlanjut yang kedua Yaitu Blending optionnya tadi kan udah Saya ajarin yang color overlay ya Kita coba dengan text ya Mungkin disini saya coba Dengan menu apa itu Tulisan text Disini saya coba yang sedikit agak boldnya itu tebal ya Saya coba aerial yang black teman-teman Disini saya coba besarin teman-teman Saya coba besarin seperti ini ya Saya tunjukin selanjutnya di blending option teman-teman ya Kita bisa klik dua kali di layernya Disini tadi kan saya udah mengajarkan color overlay ya Kalau di color overlay sama aja Disini juga berubah teman-teman Jadi color overlay itu gak harus untuk background Tapi bisa untuk gambar ataupun text teman-teman ya Jadi color overlay ini akan merubah teman-teman ya Warnanya Oke disini saya coba dengan warna kuning Saya coba ganti kuning teman-teman ya Oke ini Dan misalkan kita dari atas ya Oke saya rubah dulu ini background ya teman-teman Saya rubah dulu ke putih teman-teman Dan kita balik disini Color overlaynya misalkan Oke saya buat merah ya Biar tadi apa itu Disini saya merah Kita beralih ke atas ya Kita saya terangkan sedikit ke drop shadow ya Color overlay sudah di drop shadow ini ada lumayan banyak Ada blend mode nya dari normal sampai luminosity teman-teman ya Dan juga ada opacity nya teman-teman disini teman-teman Opacity nya juga Jadi drop shadow itu bayangan teman-teman ya Ini kalau saya besarin Disini teman-teman bisa lihat ya Kalau saya klik drop shadow nya dia gak ada bayangan Tapi kalau di klik disini drop shadow ini akan ada bayangan ya Nah teman-teman bisa lihat ya Jadi kayak efeknya timbul ada bayangannya Ini opacity nya untuk mengatur Apa itu opacity nya Teman-teman disini distance nya yaitu untuk mengatur Kemana ini arah ini bisa semakin bayangannya semakin tebal teman-teman ya Oke saya buat segini dan angle nya ini yaitu derajat bayangannya bisa berubah Kita mau bisa taruh di sisi kiri Agak di sisi ke bawah Kanan ke atas Atas bawah Teman-teman bisa lihat bisa diputar ya teman-teman ya Mau di shadow kemana teman-teman Oke misalkan saya coba shadow ke agak kanan ke bawah ya Dengan 144 derajat Dan distance nya ini untuk ketebalannya ya Mungkin segini biar benar-benar proporsional Untuk spread nya teman-teman yaitu ini untuk kejelasan shadow nya teman-teman ya Kalau spread nya semakin ke kanan atau 100% itu semakin benar-benar dia solid ya Teman-teman bisa lihat Saya besarin lagi disini teman-teman Disini semakin solid ya Kalau spread nya kita kurangin dan size nya ini kita tebelin Itu dia agak sedikit ngebayang Nah teman-teman bisa ngeliat ya Jadi itu terserah teman-teman di create sendiri Namanya bayangan yang gak mungkin solid lah teman-teman ya Jadi disini misalkan size nya segini Nah ini bayangannya teman-teman Dan untuk quality nya disini ada use global nya Ini juga bisa ke teman-teman centang Dan untuk blend mode nya ini bisa teman-teman dari normal Sampai ke screen ini mode menu-menunya ini juga sama teman-teman Saya pilih normal aja teman-teman Untuk quality nya disini ada contour nya teman-teman ya Teman-teman bisa lihat saya zoomin lagi disini Jadi blending option itu banyak sebenarnya meskipun segini ya Oke disini tipenya teman-teman Jadi contour itu tipe ya Disini ada anti alias kalau teman-teman bisa cek Disini teman-teman bisa lihat ya Disini yang sebelah kiri Kalau kita klik kiri Ataupun klik kanan Nah teman-teman bisa lihat dia berbeda teman-teman Atau kita ganti contour disini Nah teman-teman semakin lihat ya Jadi terserah create nya teman-teman Nah ini bayangannya atau seperti ini Stroke nya seperti stroke ya teman-teman ya Stroke 3 kali lipat Disini juga ada contour nya seperti ini Jadi ini tipe contour nya di drop shadow ya Jadi terserah teman-teman Terserah kreasinya kalau sering-sering dicoba Ini untuk blending option yang drop shadow teman-teman ya Oke disini saya coba yang ini aja deh Kalau misalkan opacity nya kurang Teman-teman bisa kurangin Nah mungkin segini Ini untuk Apa itu Drop shadow Jadi kali ini Saya akan coba satu kali lagi Jadi video kali ini part ketiga Yaitu blending option Dari color overlay dan drop shadow ya Teman-teman sering acak-acak lah Terus yang terakhir Saya akan coba tunjukin yang paling gampang Yaitu stroke ya teman-teman ya Oke drop shadow nya Ini udah Jadi yang terakhir stroke Yang lainnya next Menyusul ke part keempat ya Stroke ini namanya Di stroke ini yaitu kita Yaitu Kita membuat efek tambahan Di sisi-sisi gambar atau tulisan ya Disini teman-teman bisa lihat Kalau stroke nya saya hilangkan Itu gak ada Seperti yang biasanya Kalau kita itu Dia ada tipis hitam ya Teman-teman bisa lihat Dan disini Di stroke ini Di strukturnya cuma ada size Yaitu ukuran ketebalan stroke nya Teman-teman bisa lihat Kalau bisa tarik ke atas Jadi teman-teman Misalkan background nya putih ya Teman-teman harus kasih stroke lah Dan untuk posisinya Bisa di luar Ada outside Ada inside Kalau klik inside Dia di dalam huruf teman-teman ya Dia semakin kecil ya Itu inside Kalau outside Itu di Luarnya huruf ya Sisi-sisinya huruf Kalau di center Dia benar-benar di center Jadi ada tiga posisinya teman-teman ya Saya pakai yang outside Terus blend mood nya sama Opacity nya yaitu Teman-teman bisa lihat Disini yaitu Ketebalan Opacity itu ketebalan ya Teman-teman disatur sendiri Dan tipe color nya Teman-teman bisa Bisa di gradient Bisa di pattern Teman-teman Terserah teman-teman Pattern nya pun bisa Teman-teman rubah Atau bisa buat sendiri ya Dan scale nya ini Ukuran pattern nya Jadi kalau teman-teman ke kiri Dia semakin kecil ya Kalau ke kanan Dia semakin besar Tekstur pattern nya ya Teman-teman ya Dan Itu aja sih Sebenarnya Untuk yang Saya coba terangin Blending option Dengan drop shadow Color overlay Dan stroke nya Sering-sering dikreasi sendiri Belajar photoshop nya Untuk blending mood nya Dari ini next Mungkin tunggu yang Part keempat Saya akan buatin Tentang inner shadow Outer glow Inner glow Dan yang lain-lain Semoga bermanfaat teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton